100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Kelab gelang patah buat kejutan hari ini. Pemain import paling lama berkhidmat, Gonzalo Cabrera sah tinggalkan kelab pada hari ini. Ini disahkan sendiri oleh media sosial kelab dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Gonzalo Cabrera. Ia merupakan sebuah pengalaman bersama yang akan sentiasa dikenang. Memenangi pelbagai trofi dan menjaringkan begitu banyak gol. Cabrera juga adalah penjaring terbanyak kelab berpusat di Nusa Jaya. Cabrera jaring 43 gol di Liga Super Malaysia dan 66 gol dalam semua pertandingan. Gonzalo Cabrera juga buat 152 penampilan sejak 2017. Sudah tiba masanya untuk berpisah. Tetapi ianya merupakan penghormatan yang amat besar. Terima kasih sekali lagi untuk setiap detik yang indah dan kami ucapkan selamat maju jaya. Semasa di Johor, Gonzalo Cabrera julang Liga Super Malaysia dari 2017 hingga 2021. Juara Piala Sumbangsi 2018 hingga 2021. Dan juara Piala Malaysia 2017 dan 2019. Musim ini, Cabrera bergelut dengan kecederaan serius. Paling diingati ialah pertembungan dengan Renan Alvis di Stadium Darul Aman. Dia juga tidak dibawa ke Liga juara-juara Asia musim ini. Di final Piala Malaysia juga, dia tidak diturunkan oleh Benjamin Mora. Gonzalo dikaitkan untuk jadi calon naturalisasi musim 2022. Namun nampaknya ia kemungkinan tidak akan berlaku. Mana mungkin klub lain di Liga akan dapat khidmat beliau. Terima kasih Gonzalo Cabrera kerana meriahkan Liga Malaysia. Dalam perkembangan lain, Manuel Hidalgo tidak jadi tinggalkan Sri Pahang. Selepas diumumkan bakal tinggalkan Pahang, Hidalgo buat keputusan untuk terima kontrak ditawarkan Tok Gajah. Muslim Ahmad juga akan sambung kontrak. Tetapi dia tidak akan bermain sebagai pemain utama. Sri Pahang juga berminat, untuk bawa masuk Son Gianelli dari Kuala Lumpur City. Selepas hanya main 40 minit di Kuala Lumpur, dia bukti ketajaman semasa dipinjamkan ke UI Team. Son Gianelli jaring 3 gol dan catat 3 asis dalam 9 perlawanan di UI Team. Dia jaring 2 gol lawan Sabah dan 1 lawan Perak. Semoga dia dapat bukti kebolehan dan tarik perhatian juru latih Malaysia akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!